Masih menjadi pertanyaan yang mengganjal. Yang satu, jika masker berfungsi, kenapa jaga jarak? Kedua, jika jarak berfungsi, kenapa wajib pakai masker? Tiga, jika keduanya berfungsi, kenapa PPKM? Keempat, jika ketiganya berfungsi, kenapa wajib vaksin? Kelima, jika vaksin berfungsi, kenapa masih harus pakai masker? Jaga jarak dan PPKM berlevel-level. Kenam, jika masker, jaga jarak, cuci tangan, vaksin, PPKM berfungsi, kenapa tempat ibadah sekolah dan kampus tidak dibuka seperti biasa? Why? Why? Apa pendapat kalian? Comment di bawah.